Halo semuanya balik lagi di tampan film bagaimana kalian kabarnya semoga kalian sehat selalu ya Oke di kesempatan kali ini kita akan bahas sosok ikan badara wuhi yang ada di film KKN di desa penari Dan kita akan bahas asal usul atau sejarah tentang badara wuhi sosok siluman ular yang bisa berubah-ubah wujud menjadi sosok wanita yang cantik Penasaran dengan kelanjutan kisahnya? Langsung aja kita ke inti cerita kisahnya Belakangan ini sedang viral di tengah masyarakat film KKN di desa penari berasal dari tweet yang ditulis oleh akun Twitter Simpleman Kemudian kisah ini dijadikan opel dan diadaptasi ke dalam layar lebar Salah satu ikon dari kisah horror legendaris di tanah Jawa itu baik ditulisan maupun film adalah sosok badara wuhi Yang merupakan siluman penunggu desa yang diduga berada di kawasan bayuwangi Jawa Timur tersebut Lantas siapakah sebenarnya sosok makhluk gaib antagonis yang ada dalam versi film Diperankan oleh artis cantik dan seksi Aulia Sara tersebut Untuk menjawab rasa penasaran berikut ini ulasan mengenai asal usul badara wuhi Legenda wanita sakti bernama Ratna Nareh sebelum mengenal sosok badara wuhi Perlu anda ketahui terlebih dahulu seorang wanita sakti bernama Ratna Nareh yang menjadi pemantik dari keberadaan sang siluman Ratna Nareh adalah seorang satria wanita di jaman raja air langga berkuasa yang melarikan diri Usai penaklukan empu berada atas wilayah kerajaannya Ratna Nareh ini hidup mengembara dengan membuat alat musik tradisional yakni lontar yang membuatnya sakti Dia memiliki ilmu kanuragan dan kanu jiwan yang membuatnya mampu untuk menaklukan para pemimpin jin Dan makhluk halus yang ada di hutan-hutan pulau Jawa yang dilaluinya Bahkan karena lontar tersebut pula Ratna Nareh mendapatkan anugerah untuk awet muda Singkat cerita Ratna Nareh yang juga merupakan seorang penari ini mendapat tawaran berkunjung ke suatu desa saat dirinya berada di wilayah Wonosobo Dia dibujuk oleh lurah desa tersebut yang merupakan seorang pria cabul yang ingin bisa meniduri dirinya Dengan alibi menawarkan tempat tinggal Karena hidupnya mengembara Ratna pun menerima tawaran untuk menetap di desa tersebut Lalu saat malam hari lurah dan pengawalnya mencoba untuk melancarkan misi memuaskan hasrat tersebut Namun karena kesaktian Ratna belum sampai menyentuhnya saja Mereka secara otomatis sudah terpental bahkan mati terbunuh Pasca kematian sang lurah Ratna Nareh pun menjadi pemimpin desa tersebut Menariknya desa itu ternyata merupakan gerbang halus pantai utara Jawa yang memiliki kolam air atau sendang Yang dipercaya sebagai tempat bersingkhan Yiroro Kidul Ratu pantai selatan yang memiliki hubungan baik dengan kerajaan utara laut Jawa apabila berkunjung Ketika Ratu pantai selatan kembali ke kerajaan sendang tersebut Dijaga oleh beberapa panglima pantai selatan untuk menjaga kemurnian airnya Kemudian ada hal yang unik di desa tersebut Penduduknya dilarang untuk melakukan tari-tarian yang diringi oleh gemelan Untuk menghormati para lelembut yang mendiami kawasan tersebut Ratna Nareh yang merasa dirinya sakti mandraguna lantas diliputi kesombongan Dia dengan sengaja melanggar pantangan adat tersebut Bahkan menantang semua penghuni alas hutan dahat termasuk para makhluk halus Penghuni kolam air tempat tinggal Yiroro Kidul Ratna Nareh dengan sengaja menari menggunakan gemelan untuk mengundang para makhluk halus keluar Dan sesumbar akan menaklukkan mereka satu persatu Merasa tertantang para makhluk gaib itu pun berdatangan dan menyerang Ratna Nareh Serta penduduk desa yang tak berdosa di sana hingga musnah Termasuk para penjaga sendang ratu pantai selatan di desa tersebut Penjaga sendang yang dikutuk ratu pantai selatan menariknya setelah membasmi Ratna Nareh dan seluruh penduduk desa Salah satu penjaga sendang yang merasuki jasad seorang penari di desa tersebut tak mau keluar Hingga akhirnya jasad penari tersebut dihancurkan oleh ratu pantai selatan Karena telah melanggar kodratnya yang merupakan seorang makhluk halus namun malah memilih menjadi manusia Penjaga sendang itu pun dikutuk oleh Nyiroroki Dual dan diusir dari pantai selatan Jadilah sang penjaga tersebut sosok siluman yakni setengah manusia dan setengah jin Sang mantan penjaga sendang yang tak punya tempat tinggal ini pun mengembara dari satu tempat ke tempat lain Hingga pada akhirnya dia merasa nyaman dan memilih menetap di desa yang menjadi lokasi KKN Bima dan Ayu beserta teman-teman yang lainnya Wujud dari sang siluman itu sendiri adalah sosok wanita layaknya manusia sungguhan yang mengenakan atribut berbau pantai selatan Yakni memakai kebaya dan selendang hijau Cantiknya pun anggun Dia memiliki sifat jahil dan suka menggoda terutama kepada kaum laki-laki Dan disebut bisa beranak pinak jika adalah laki yang menyentuhnya atau tergoda olehnya Namun ketika dia marah akibat ada yang mengotori tempatnya atau melanggar aturan wilayah dia berkuasa Maka wujudnya akan berubah menjadi siluman dengan bentuk setengah badan atasnya tetap manusia Namun bagian tengah bawah menjadi ular berwarna hitam Sang siluman ini disebut badara wuhi oleh sebagian masyarakat Jawa Khususnya di lokasi tempat dia tinggal menetap yang disebut sebagai desa penari Dan setelah kalian mendengarkan kisah tentang badara wuhi Gue akan menceritakan alur film KKN di desa penari Tidak sepenuhnya ya Dikarenakan filmnya masih tayang di bioskop Ingat video ini mengandung banyak spoiler bagi kalian Apakah kalian siap? Oke kalau begitu mari kita lanjut ke inti cerita filmnya guys KKN di desa penari Dalam cerita KKN di desa penari Versi Simpleman yang viral Pada tahun 2009 badara wuhi digambarkan sebagai ratu penguasa Dia adalah salah satu pemilik sinden tempat mandi para penari di hutan Tak hanya sebagai ratu dan pemilik sinden Badara wuhi juga bertugas menari untuk menyenangkan para lelombot penjaga hutan Sebenarnya lokasi yang didatangi oleh Bima dan Ayu dalam cerita KKN di desa penari Merupakan tempat keramat yang tak boleh dimasuki oleh siapapun Namun Bima dan Ayu malah melakukan perbuatan terlarang di tempat itu Hal itu membuat badara wuhi marah dan mengutuk keduanya Ayu dikutuk menjadi seorang penari dan menggantikan posisi badara wuhi Sedangkan Bima harus kawin dengan badara wuhi untuk kemudian melahirkan ribuan anak yang berwujud ular Sementara itu di sisi lain ada yang menyebutkan bahwa badara wuhi sebenarnya adalah sosok siluman yang sangat cantik Sosoknya digambarkan sebagai seorang penari bertubuh ular dengan ciri khas berselendang Kisah desa penari adalah benar Ada namun hanya bisa dilihat secara gaib Badara wuhi sebenarnya tak sendirian dia memiliki dua teman wanita yang juga menjadi tokoh utama dari kisah KKN di desa penari Sosok badara wuhi menjadi momok setelah Bima dan Ayu membuat kesalahan patal Berbuat asusila di tempat keramat Badara wuhi juga kerap menampakkan diri sebagai seorang penari di depan Nur dan Widya Dalam cerita KKN di desa penari Bah buyut sesepuh di desa B yang menjadi lokasi KKN Nama siswa kemudian menceritakan tentang sosok badara wuhi Bah buyut bercerita setelah Bima ditemukan dan Ayu terkujur kaku dengan mata melotot Menurut bah buyut warga desa B takut menyebut nama badara wuhi Dan sosok itu merupakan penari yang mengelilingi hutan untuk menghibur kaum lelambut di sana Yang artinya sinden yang kamu kerjakan itu kembar satu di dekat sungai satu yang kemarin malam kamu datangi Namun terlepas dari sosok badara wuhi yang nyata atau piktip Kita harus memetik hikmah dari cerita KKN di desa penari Bahwa setiap tempat mempunyai aturannya sendiri dan kita harus menghormatinya Dan untuk pemberitahuan kepada kalian bagi yang belum puas tentang alur film KKN di desa penari ini Kalian harus sabar menunggunya Gue pastinya akan membahas ulang di lain waktu Jikalau filmnya sudah tersedia Harap kesabar ya Dan menonton terlebih dahulu ke bioskop Supaya tidak terkena spoiler Oke mungkin segini aja yang bisa gue sampaikan Buat tampang film mengundurkan diri See you next time guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax